Halo guys, kembali di channel Yendeh Pada video kali ini saya akan mendongeng Alcuta film Spider-Man No Way Home Yang tiriris pada tahun 2021 Disutari oleh John Wade Dan dipintai oleh Tom Holland Andre Gelfield Toby Marguerite Zendaya Benedict Cumberbatch Dan masih banyak aktif Film ini merupakan lanjutan dari film Spider-Man Far From Home 2019 Dan juga urutan ke-28 Dari Marvel Cinematic Universe Buat kalian yang belum nonton Alcuta film Spider-Man Far From Home Bisa nonton terlebih dahulu Link ada di pojok kanan atas video Jadi film No Way Home-nya ini Mengisahkan terbongkarnya identitas Spider-Man ke publik Yang membuat Spider-Man meminta bantuan kepada Dr. Strange Namun upayanya itu Malah membuat beberapa villains Dari dimensi lain masuk ke dunia MCU Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya Musibah berawal saat J. Jonah Jameson dari Daily Bookly Mengungkapkan identitas Spider-Man Lewat video terakhir Quinton Beck Aka Mysterio Di ending film Far From Home Video tersebut Mysterio menyebut Kalau Spider-Man adalah Peter Parker Jonah yang merupakan penggila viral Mengiring opini Dengan mengatakan Kalau Spider-Man lah pelaku Di balik kematian Mysterio Dan juga kekacauan Elemental di London Padahal sebenarnya Kematian Mysterio Disebabkan oleh pelurunya sendiri Saat ia mencoba Membunuh Peter Peter yang pada saat itu Sedang mengajak Michael Jonas Jalan-jalan di New York Pun segera membawa MG pergi dari kerumunan Keduanya bersembunyi Di apartemen Peter Yang kebetulan sekali Ada Happy Hogan Sedang ngapelin Bibik Mai Beberapa saat kemudian Apartemen mereka Dikepung oleh Departemen of Damage Control Peter menutup Semua cendela Dan memberitahu Happy Kalau identitasnya Telah terbongkar Setelah video Mysterio viral Malam harinya Mereka ditangkap oleh DDC Dan dibawa ke kantor Untuk diindrogasi Termasuk Nate, Let's Sahabat Peter Peter ditunjukkan Barang bukti Berupa kacamata Edit Pemberian Tony Strzok Yang digunakan Mysterio Untuk menciptakan Elemental Melalui drone penghancur Peter terus menyangkal Bahwa dirinya Tidak membunuh Mysterio Karena memang bukti Belum cukup kuat Peter dan yang lainnya Pun dipulangkan Sementara Sedangkan DDC Akan mencari Bukti lain Dengan memasukkan Strak industri Kedalam kasus Kematian Mysterio Di hari berikutnya Peter didatangi Pengacara buta Bernama Matt Murdock Yang sangat bersedia Untuk menjatuhkan Tuntutan Peter Matt yakin Kalau tuduhan itu Salah Tetapi ada kendala Yang mungkin Tidak bisa dihindari Yaitu penggiringan Opini Dari berita Matt memberitahu Kalau FBI Terus mencari Barang bukti Termasuk drone Penghancur Namun Tentu saja Mereka tidak akan Bisa menemukannya Karena Peter Sudah mengembalikan Drone-drone tersebut Ke satelit Strak Meskipun Peter Bisa terbebas Dari tuntutan Peter masih saja Mendapatkan teror Dari netizen Yang membela Mysterio Peter dan May pun Akhirnya dipindahkan Ke tempat yang Lebih aman Yaitu Di apartemen Happy Di hari berikutnya Saat Peter MG dan Ned Berangkat ke sekolah Di Midtown Hague Mereka dikerumuni Banyak murid Dan juga Wartawan Yang terus heboh Menyalahkan Peter Hal itu Tentu saja Membuat Peter MG Serta Ned Merasa Tidak nyaman Saat jam istirahat Ketiganya nengkren Di atap sekolahan Untuk membahas Semester akhir Mereka juga Memikirkan tempat kuliah Yang bakalan mereka tuju Terutama MIT Massachusetts Institute of Technology Beberapa hari kemudian Mereka mendapatkan Surat pengumuman Dari MIT Ketiganya Membuka surat tersebut Di kedai kopi Tempat MG Bekerja Sayangnya Ketiga surat itu Berisi penolakan Karena menyangkut Kontroversi Spider-Man Tentu saja Hal itu Membuat Peter Merasa bersalah Karena sudah Menebatkan Dua teman dekatnya Kedalam posisi Yang kurang beruntung Peter lalu Tak sengaja Melihat lampu hias Di ruangan kedai Yang penduknya Seperti Dr. Strange Peter pun Memiliki ide Yaitu Meminta pertolongan Kepada Dr. Strange Pagi harinya Peter pergi ke Santum Santorum Di New York Dan menemukan Kalau ruangan kuil Penuh dengan salju Wong Memberitahu Peter Kalau salah satu Dari ketiga Pintu portal Terbuka Ke Serbia Yang menyebabkan Seisi ruangan ini Penuh dengan salju Peter Akhirnya Bertemu dengan Dr. Strange Ia meminta Strange Untuk kembali Ke masa lalu Guna menghentikan Misterius Saat mengungkapkan Identitas Spiderman Sayangnya Strange menolak Karena hal itu Bisa merusak Waktu Ditambah lagi Dirinya sudah Tidak memiliki Thampstone Strange Lalu mendapatkan Ide Yaitu Mencoba Mantra Rune of Kaufkowl Sebuah mantra Yang bisa Membuat Semua orang Di dunia Lupa Tentang Peter Parker Wong Yang mendengarnya Pun Meringati Strange Bahwa mantra Itu sangat Berbahaya Dan berakibat Fatal Tetapi Strange Menghiraukannya Sambil Membawa Peter Ke ruangan Santung Strange Mulai Membacakan Mantra Dengan Diawali Kalimat Semua orang Di seluruh dunia Yang tahu Bahwa Spiderman Adalah Peter Parker Bakalan Lupa Sayangnya Di tengah Pembacaan Mantra Peter Terus-terusan Meminta Strange Untuk Mengubah Mantranya Agar MZ Ned May Dan Happy Tidak Lupa Dengan Peter Hal itu Membuat Strange Tidak Fokus Yang Mengibatkan Mantranya Tidak Stabil Strange Kemudian Menutup Mantranya Lalu Memarahi Peter Habis-habisan Karena Mantranya Tidak Berjalan Sempurna Jadi Orang-orang Masih Mengenali Peter Karena Usahanya Tidak Sempurna Peter Pun Menghubungi Flash Thompson Yang Diterima Di MET Peter Minta Flash Untuk Berbicara Ke Administrator MIT Agar Mempertimbangkan MZ Dan Ned Masuk Ke MIT Flash Pun Menerimanya Tapi Dengan Imbalan Diantar Ke Sekolah Oleh Spaderman Selama Sebulan Flash Memberitahu Peter Kalau Administrator Sedang Dalam Perjalanan Menuju Ke Bendara Tanpa Pikir Panjang Peter Pun Menjegat Admin MIT Di Jembatan Alexander Hamilton Setelah bertemu Peter Minta agar Admin Mempertimbangkan MC dan Ned Namun Sayanya Si Admin Menolak Pada saat Itu juga Peter Merasakan Getaran Speedy Sensei Artinya Bahaya Sedang Berdekat Dan Benar Saja Tiba-tiba Semua orang Panik Bahagia Yang Kemudian Disusul Dengan Kemunculan Doktor Otto Octavian Villain Dari Spiderman 2 Versi Sam Raimi Peter Pun Segera Memakai Setelan Spiderman Nanoteknologinya Untuk Bersiaga Ketika Otto Melihat Spiderman Ia Langsung Menanyakan Dimana Mesin Berkekuatan Mataharinya Yaitu Reaktor Fusi Tentu Saja Peter Tak Tahu Otto Lalu Memulai Pertarungan Dengan Melempari Mobil Ke arah Peter Pertarungan Tersebut Membuat Mobil Bu Admin Hampir Jatuh Tetapi Untungnya Peter Berhasil Meraihnya Peter Akhirnya Tertangkap Oleh Otto Dimana Otto Ini Mengambil Secuil Kostum Nanoteknologi Di Dada Peter Kemudian Menyerapnya Keempat Tentacle Ketika Otto Hendak Menusuk Dada Peter Peter Langsung Mindahkan Topengnya Kedada Yang Membuat Tusukan Otto Tak Mempan Kini Otto Melihat Wajah Peter Yang Sudah Jelas Dia Bukan Peter Yang Dimaksud Peter Lalu Mengambil Alis Sistem Nano Di Tentacle Otto Kemudian Meletakkan Bu Admin Kembali Ke Jembatan Merasa Hutang Nyawa Dengan Peter Bu Admin Pun Bersedia Membantu Peter MG Dan Ned Agar Masuk Ke MIT Di Waktu Yang Sama Suara Ngakak Terdengar Dengan Dibarangi Bom Labu Serta Kemunculan Grand Goblin Villain Dari Spider-Man 1 Sam Raimi Saat Goblin Hendak Menyerang Peter Strang Langsung Mindahkan Otto Dan Peter Ke Ruangan Bawah Tanah Santum Otto Dikurung Kedalam Cell Bersama Delizat Yang Merupakan Villain Dari The Amazing Spider-Man 1 Strang Menjelaskan Kepada Peter Bahwa Mantra Gagal Sebelumnya Bukan Toon Of Kau Kau Melainkan Mantra Membuka Multiverse Sehingga Orang-orang Di Dalam Semesta Yang Tahu Spider-Man Adalah Peter Parker Masuk Ke Dunia Peter Saat Ini Untuk Mencegah Pertambahnya Kekacauan Strang Menyuruh Peter Untuk Menangkap Orang-orang Yang Datang Dari Alam Semesta Lain Menggunakan Sling Ring Buatan Strang Dimana Sling Ring Ini Mampu Mindangan Orang-orang Itu Kedalam Sel Santum Namun Karena Peter Tak Mau Bekerja Sendiri Ia Pun Minta Strang Untuk Mengisinkan MG Dan Ned Ikut Kedalam Misi Ini MG Dan Ned Lalu Dibawa Ke Ruang Bawah Tanah Dan Mulai Melakukan Tugasnya Dengan Mencari Kekacauan Di Internet Sementara Peter Membuat Setelan Khusus Berwarna Hitam Ned Akhirnya Menemukan Informasi Kalau Ada Gangguan Listrik Di Luar Kota Peter Pun Segera Pergi Ketempat Yang Dimaksud Setibanya Disana Peter Melihat Manusia Terbang Berwarna Biru Dengan Dilengkapi Aliran Listrik Manusia Tersebut Adalah Max Dillon Atau Electro Feline Dari The Amazing Spider-Man 2 Peter Mencoba Menembakkan Slingring Ke Arah Max Tetapi Tembakan Itu Mantul Dan Mengenai Sebuah Pohon Sehingga Pohon Tersebut Lah Yang Masuk Kedalam Shell Peter Diserang Oleh Max Sampai Ahlinya Datanglah Sandman Atau Finn Marco Villain Dari Spider-Man 3 Membantu Peter Keduanya Arya Berhasil Mengalahkan Max Dengan Dengan Cara Menghancurkan Alien Listrik Pada Tower Peter Menjelaskan Kepada Marco Dan Max Bahwa Mereka Dari Mustiver Selain Setelah Itu Peter Sengaja Mengirim Keduanya Ke Shell Samtum Di tempat Lain Goblin Atau Norman Osborn Terlihat Sedang Menyembunyikan Glider Terbangnya Di Gang Sempit Ia Lalu Mendapatkan Hasutan Kerji Dari Sisi Granny Goblin Yang Menyuruhnya Untuk Tetap Berbuat Jahat Norman Mencoba Menyingkirkan Hasutan Dengan Menghancurkan Topengnya Kemudian Pergi Ke FES Organisasi Amal Tempat Kerja Bibik Mai Peter Mendebatkan Telepon Dari Bibik Mai Bahwa Ada Pria Ngakak Dari Dunia Lain Ingin Bertemu Peter Peter Pun Segera Kesana Dengan Pecicilan Setelah Bertemu Norman Kepingungan Karena Peter Bukan Spider-Man Yang Dimaksud Norman Mulai Mengoceh Tentang Keadaannya Yang Sekarang Kehilangan Putranya Yaitu Harry Osborne Dan Ditambah Lagi Dirinya Sering Dikendalikan Oleh Hasutan Jahat Mai Pun Menjadi Kasian Dan Menyuruh Peter Untuk Menolongnya Peter Lalu Membawa Norman Ke Santum Dan Pertemu Dengan Yang Norman Kenal Yaitu Otto Otto Sangat Bingung Karena Seharusnya Norman Sudah Mati Tertusuk Gladernya Sendiri Saat Melawan Spider-Man Flynn Juga Menembakkan Kalau nasib Yang Sama Menimpa Otto Dimana Otto Ini Mati Tenggelam Bersama Reaktor Fusi Saat Melawan Spider-Man Menurut Cerita Dari Keduanya Mereka Mereka Berpindah Berpindah Ke Dunia Ini Saat Sedang Melawan Spider-Man Namun Bisa Sebaliknya Dimana Mereka Masuk Ke Dunia Ini Setelah Mati Melawan Spider-Man Pada Saat Itu Juga Datanglah Strang Sambil Membawakan Mekinda D Kadavus Yang Nantinya Bakalan Digunakan Untuk Membalikan Mantra Sebelumnya Sehingga Mereka Bisa Kembali Ke Dunianya Masing Tentu Saja Norman Dan Otto Tak Setuju Karena Di Dunianya Mereka Sudah Mati Begitu Juga Dengan Peter Yang Berpikir Kalau Penjahat Penjahat Ini Bisa Berubah Lebih Baik Lagi Dan Membiarkan Mereka Yang Sudah Mati Di Dunianya Untuk Tetap Tinggal Disini Strang Pun Menghiraukannya Karena Hal Itu Pasti Ada Consensus Vibesion Saat Strang Hendak Memberikan Mantra Peter Dengan Sengaja Mengambil Mekinda Lalu Pergi Melarikan Diri Strang Mengejar Peter Kejalanan Dan Memukul Dadanya Sampai Memisahkan Roh Peter Dari Tubuhnya Namun Meskipun Begitu Reflek Peter Berhasil Menghindari Strang Yang Mencoba Meribut Mekinda Peter Kemudian Kembali Kedalam Tubuhnya Lalu Melarikan Diri Namun Strang Berhasil Menangkapnya Dengan Cloak Of Levithion Setelah Itu Masukkan Peter Kedalam Dimensi Cermin Strang Berhasil Membuat Peter Kebingungan Tapi Peter Yang Pernah Les Matematika Di Kumon Pun Mulai Menghitung Geometri Dimensi Cermin Dan Akhirnya Berhasil Menjebak Strang Di Jarinya Peter Merebut Mekinda Serta Sling Ring Lalu Meninggalkan Peter Sendirian Setibanya Di Wissankum Peter Berniat Untuk Menyebukan Dan Memperbaiki Para Musuh Dari Multiverse Lain Sehingga Saat Kembali Masing-Masing Mereka Tak Harus Lagi Melawan Spiderman Peter Lalu Memberikan Mekinda Serta Sling Ring Ke Mg Ned Dan Meminta Mereka Untuk Menyembunyikan Benda Ini Jika Ada Bahaya Besar Terjadi Maka Mg Harus Menekan Tombol Di Mekindanya Peter Kemudian Membawa Para Musuh Ke Apartemen Happy Sedang Lizard Tetap Berada Di Dalam Truk Peter Menunjukkan Salah Satu Fasilitas Struck Industri Yaitu Fabrikator Sebuah Mesin Yang Bisa Membuat Teknologi Apapun Termasuk Kostum Spiderman Max Sangat Tertarik Dengan Arc Reaktor Yang Tentu Saja Bisa Menjadi Daya Kekuatan Max Peter Mulai Membuat Perangkat Yang Bisa Mengendalikan Chip Tentacle Otto Karena Seperti Yang Kita Tidak Ketahui Kalau Otto Kehilangan Kendalinya Saat Ledakan Fusi Di Acara Peresmianya Dengan Dibantu Norman Peter Pun Akhirnya Berhasil Menyelesaikan Perangkatnya Perangkat tersebut Akhirnya Bekerja Secara Mulus Sehingga Otto Kembali Memiliki Fungsi Otak Seperti Manusia Pada Normalnya Sebagai Tanda Terima Kasih Otto Pun Mengembalikan Secuil Nanoteknologinya Kepada Peter Max Juga Dipasangkan Sipon Untuk Menguras Energi Listriknya Ketika Peter Sedang Membuatkan Jemuh Untuk Norman Tiba-tiba Speeder Shenzhen Muncul Peter Merasakan Insting Kejahatan Di antara Musuh Yang Ia Bawa Dengan Feeling Yang Tepat Peter Menebakan Jarinya Ketangan Norman Dan Ternyata Norman Masih Sepenuhnya Goblin Norman Mengatakan Kalau Kekuatan Yang Kita Dapatkan Merupakan Anurga Yang Membuatnya Seperti Dewa Mendengar Hal Tersebut Max Pun Berubah Pikiran Ia Mengambil Akreator Kemudian Meleparkan Otto Keluar Dan Pergi Bersama Marco Di Bawah Apartemen Jonah Ternyata Sudah Standby Dan Memulai Merakam Kekacauan Sambil Mengatakan Dimana Ada Banyak Disitu Ada Saya Peter Mencoba Melawan Norman Tetapi Norman Merapatkan Bantuan Dari Delisat Peter Terus Melawan Norman Dengan Berapa Pukulan Tetapi Norman Malah Ngakak Dan Membanting Peter Hingga Ke Lantai Dasar Bibik Mai Segera Menyutikan Ramuan Penyembuh Ketubuh Norman Tetapi Sayangnya Hal itu Tak Berhasil Di Waktu Yang Sama Glider Goblin Muncul Dan Langsung Menghantam Tubuh Mai Setelah Itu Norman Pergi Sambil Meleparkan Bom Labu Ke Arah Mai Tetapi Berhasil Ditanggis Oleh Peter Keduanya Terlihat Baik-baik Saja Mai Meyakinkan Peter Kalau Peter Sudah Melakukan Hal Yang Benar Dan Berpersan Dengan Kuatan Yang Besar Maka Akan Ada Tanggung Jawab Yang Besar Mai Secara Tiba-tiba Terjatuh Karena Luka Tusukan Glider Di Perutnya Mai Arnya Meninggal Yang Tentu Saja Membuat Peter Terpukul Di Waktu Yang Sama Happy Datang Ia Menyeruh Peter Untuk Pergi Kenal Kangkota Swat Sudah Mengebungnya Peter Pun Pergi Ke Atas Gedung Sambil Membawa Perangkat Yang Bisa Menyebukan Para Musuh Peter Lalu Melihat Berita Dari Jonah Yang Mengatakan Dimanapun Spider-man Berada Pasti Ada Kekacauan Dan Korban Di sisi lain Tepatnya Di rumah Bibiknya Ned MG Mulai Kewatir Dengan Keadaan Peter Dan Perniat Untuk Menekan Tombol McKinda Ned Yang Memakai Slingring Mencoba Menenangkan MG Sambil Memutarkan Tangannya Dan Tak Sengaja Memunculkan Percikan Portal MG Pun Minta Ned Untuk Melakukannya Lagi Dengan Menyebut Aku Hanya Ingin Melihat Peter Parker Lagi Setelah Portal Terbuka Muncullah Sosok Spider-man Spider-man Tersebut Membuka Topengnya Dan Ternyata Dia Bukan Peter Yang Parker Tetapi Dari Dunia Lain Ned Kembali Membuka Portal Dan Berharap Bisa Menemukan Peter Parker Yang Dimaksud Namun Lagi-lagi Yang Muncul Peter Parker Yang Lain Yang Pernah Melawan Goblin Otto Dan Marco Toby Dan Andre Lalu Mengungkapkan Bahwa Perasaannya Terganggu Dimana Perasaan Tersebut Mengarah Ke Peter Parker Dari Dunia Ini Yang Sangat Membutuhkan Bantuannya Toby Meminta MG Untuk Melitahu Lokasi Peter Yang Sering Dia Tempati Saat Merenung MG Pun Membawa Mereka Ke Atas Gedung Midtown Dan Menemukan Peter Sedang Menangis Kedua Spider-Man Dari Multiverse Itu Pun Mencoba Menghibur Peter Dengan Mengungkapkan Kalau Mereka Sama-sama Pernah Kehilangan Orang Yang Disayangi Termasuk Uncle Ben Dan Gwen Stancy Mereka Pernah Membunuh Pembunuh Yang Membunuh Ben Tetapi Hal Itu Sama Sekali Tak Membantu Menenangkan Hati Mereka Peter Parker Yang Tak Terima Mai Terbunuh Tetap Pada Pendirianya Untuk Membunuh Goblin Peter Mengatakan Kata-kata Terakhir Mai Yaitu Dengan Kekuatan Yang Besar Yang Kemudian Disambung Dengan Toby Maka Akan Ada Tanggung Jawab Yang Besar Berengar Hal Tersebut Peter Pun Bangkit Kembali Dan Menyadari Kalau Dirinya Tak Sendirian MG Ned Dan Ketiga Peter Lalu Menggunakan Laboratorium Sekolahan Untuk Membuat Obat Penawar Musuhnya Peter Satu Membuat Penawar Untuk Norman Peter Dua Membuat Serum Penawar Lisat Sedangkan Peter Tiga Menyiapkan Obat Penawar Untuk Elektro Dan Sandman Setelah Semuanya Selesai Ned Membuka Portal Ke Patung Liberty Dan Mengirim Ketiga Spider-Man Untuk Memancing Para Musuh Peter One Menghubungi Daily Booklet Dan Membuat Siaran Langsung Untuk Menyampaikan Pesan Kepada Musuh Agar Datang Kepatung Liberty Yang Sekarang Sedang Dalam Pembangunan Untuk Meletakkan Patung Shed Captain America Sebagai Penghormatan Sambil Menunggu Musuh Peter Dua Mengeluh Punggungnya Kesakitan Peter Tiga Pun Mengoyong Ngoyonya Agar Lebih Enakan Ketiganya Lalu Mendongeng Tentang Jaring Yang Dikeluarkan Secara Alami Di Tangan Peter Dua Mereka Juga Spiderman Dua Yang Pernah Melawan Venom Spiderman Tiga Pernah Melawan Reno Dan Spiderman Satu Pernah Melawan Alien Berwarna Ungu Yaitu Thanos Di Waktu Yang Sama Muncullah Electro Ketiganya Mulai Menghadapi Electro Dan Memberikan Mekindanya Kepada MG MG Meminta Nate Untuk Menutup Portalnya Tetapi Nate Tak Bisa Di Saat Itu Juga Muncullah Lizard Dan Sandman Ketika Spiderman Mulai Kewalahan Karena Pertarungan Sangat Sembraut Mereka Lalu Berunding Dimana Peter I Memberitahu Peter Dua Dan Tiga Bahwa Kita Harus Bekerja Sebagai Tim Peter Satu Mengatakan Kalau Dirinya Bekerja Dengan Avenger Keduanya Pun Bingung Karena Di Dunianya Tidak Ada Avenger Ketiga Peter Akhirnya Bekerja Sama Dengan Menyembuhkan Sandman Terlebih Dahulu Dengan 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 Kekompakan Yang Hakiki akhirnya mereka pun berhasil mengubah Sandman menjadi manusia normal. Spider-Man Toby Marguerine menenangkan Marco dan menjanjikannya bahwa kita akan pulang ke rumah. Ketika Spider-Man lalu mencoba menumbukkan Electro dengan merebut akreotornya, tetapi gagal karena aliran listriknya terlalu kuat. Peter 1 kemudian mengejar Lizard yang mencoba merebut Mekinda dari MG. Sedangkan Peter 2 dan 3 dihadapkan dengan Dr. Otto. Namun Otto berpihak kepada Spider-Man dengan merebut akreotor Max lalu menggantinya dengan Sipon. MG dan Ned masih dikejar oleh Lizard. Ned membukakan portal air laut yang membuat Lizard terkontal. MG segera melemparkan serum kepada Peter 1 yang kemudian dikunyah oleh Lizard itu sendiri. Alhasil, Lizard pun kembali ke bentuk manusia normalnya. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin dan memberitahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh telah berhasil. Tetapi Strange tetap bersikeras untuk mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Di saat Strange sedang dopok, tiba-tiba Goblin datang dan langsung merebut Mekindanya dari Strange. Tetapi untungnya berhasil dihentikan oleh Otto. Ketika Mekinda kembali ke tangan Strange, ia melihat bom labu di dalam Mekinda yang secara cepat meledak dan melepaskan mantra-nya. Alhasil, Schlitt Captain America pun runtuh, membuat semuanya terjatuh termasuk MG. Peter 1 mencoba menempatkan MG, tetapi ia ditabrak oleh Goblin. Peter 3 segera mengambil tindakan dengan melompat dan berhasil menyelamatkan MG. Peter 3 sangat sedih, karena walaupun ia tak bisa menyelamatkan Gwen, namun setidaknya ia berhasil menyelamatkan MG milik Peter 1. Dr. Strange dibuat kena mental ketika efek ledakan mantra-nya membuat Multifoods lain mulai terbuka, di mana di dalamnya sudah ada villain Spider-Man versi yang lain. Strange lalu mengambil tindakan sementara dengan menutup dimensi-dimensi tersebat. Di udara, Peter 1 meledakan bom labu milik Goblin yang membuat keduanya jatuh tepat di Schlitt Captain America. keduanya lalu berduel satu sama lain. Peter yang penuh amarah akhirnya berhasil menemukan Goblin. Di saat Peter akan membunuh Goblin dengan Glader, Toby Marguerine langsung menghentikan Peter 1. Bukannya berterima kasih, Goblin malah menyunduk Toby dengan pames. Peter 3 melemparkan serumnya yang kemudian ditangkap oleh Peter 1, lalu menyuntikannya ke punuk Goblin. Alhasil, Goblin pun tersadar, sambil berkata, Aku lapar. Peter 1 mengambil strength yang sibuk mengurusi dimensi. Strength mengatakan kalau retakan dimensi membuat musuh Spider-Man di mulut di first line terbuka. Peter lalu meminta strength untuk menggunakan mantra Rune of Cow Cow. Peter juga sudah siap merelakan orang-orang terdekatnya lupa tentang dirinya. Sebelum strength membacakan mantra-nya, Peter berpamitan dengan strength, kemudian berpamitan dengan dua Spider-Man. Peter memberkati MG dan Ned sambil memberitahu bahwa mereka akan lupa tentang dirinya. Tetapi jangan cemas, karena Peter akan menemui MG dan Ned untuk menceritakan semuanya, sehingga keduanya bisa mengingat tentang Peter lagi. Setelah mantra selesai, semua vilain kembali ke tempat asalnya. Begitu juga dengan setua Spider-Man. Beberapa minggu kemudian, Jonah masih saja menyalahkan Spider-Man tentang kekacauan di London dan juga di patung Liberty. Jonah mengatakan kalau Spider-Man pengecut karena menyembunyikan identitasnya. Dari sini kita sudah tahu bahwa mantarnya telah berhasil. Tetapi semua orang masih tahu tentang Spider-Man, karena yang dilupakan Peter Parker bukanlah Spider-Man. Lalu bagaimana nasib Peter sedua dan tiga? Apakah mereka kena efeknya atau bahkan semua Peter Parker di seluruh alam semesta bernasib sama dengan Peter satu? Peter kemudian mengunjungi kedai kopi tempat MG bekerja. Peter melihat MG dan Nate masih berteman baik dan juga berhasil keterima di MIT. Keduanya sama sekali tak mengenali Peter. Peter ingin menceritakan semuanya, tetapi ia mengurungkannya. Karena mungkin, Peter memiliki suatu alasan, termasuk memulai hidup yang baru. Di hari berikutnya, Peter mengunjungi makam Baby Mike dan bertemu Happy yang juga tidak mengenali Peter. Peter kini tinggal di apartemen baru yang pemiliknya sangat rewel. Malam harinya, Peter menemukan informasi tentang tindakan kriminal melalui radio. Ia pun segera memakai kostum Spider-Man buatan sendiri, lalu geraungan menuju lokasi kriminal. Di adegan kredit tengah, kita diperlihatkan Eddie Brock dan Venom sedang berada di bar. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa di adegan akhir kredit film Venom Let's Be Can Egg, Eddie dan Venom tertarik oleh mantra strength yang membuatnya berpindah ke dunia Peter Parker versi Tom Holland. Ia lalu melihat berita J. Jonah yang menyebut kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Kita kembali ke kredit No Way Home. Eddie dan Venom yang sedang medang tiba-tiba tertarik kembali ke dunia asalnya. Yang artinya, Venom versi Eddie Brock kemungkinan tidak akan hadir di sebetulnya versi Tom Holland. Kayaknya sih. Kemudian di adegan pasca kredit, kita diperlihatkan trailer film Dr. Strange in the Multiverse of Madness yang menunjukkan dampak retakan multiverse dan harus bekerjasama dengan Wong, Wanda dan Amerika Jeffers untuk membaiki keadaan. Mereka juga harus melawan Baron Mordo serta varian Gallant Strength lain yang disebut Strength Supreme. Oke, itulah cerita film Spider-Man No Way Home. Semoga akan terhibur dengan alut cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, masa kecil kalian pasti akan bahagia jika pernah makan buah karsen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemudian Terima kasih.